Pihak SMA Negeri 1 Ampeangke, Kabupaten Agam, apresiasi dukungan segenap stakeholder, lintas sektor, dan berjenjang mulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Pusat untuk membuktikan dengan fakta bahwa Satuan Pendidikan yang beralamat di Lambah Biaro ini adalah sekolah siat berkarakter Hal demikian disampaikan Kepala SMA Negeri 1 Ampeangke, Kabupaten Agam, Afri Yeti, kepada RRI Selanjutnya mengatakan, setiap awal semester, tiap tahun, Satuan Pendidikan ini mencanangkan program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, sehingga keberadaan unit kesehatan sekolah atau UKS, Palang Merah Remaja, PMR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR, Kader Kesehatan Remaja, atau KKR, sudah familiar bagi peserta didik ketika mengenyam pendidikan selama 3 tahun Aktivitas yang diwadahi melalui organisasi itu dijadikan kegiatan ekstra kurikuler bagi pelajar hingga membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat Sinergi yang terjalin selama ini, baik internal sekolah maupun eksternal, menjadi tekat kebersamaan dan kegotong royongan Serana dan praserana yang dilengkapi oleh kelembagaan untuk menerapkan program PHBS menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari kearifan lokal demi menjunjung persatuan dan kesatuan di bawah panji negara kesatuan Republik Indonesia NKRI Tetangkan tenaga kesehatan di sekolah kita, tentunya dengan tenaga honorer karena pemerintah tidak menjadikan hidup kita maka setiap ada kejadian yang harus dilayani dengan secara medis anak merasakan bahwa di sekolah ini ada pendidikan kesehatan, ada pelayanan kesehatan dan tentu semuanya tidak lepas dari penataan lingkungan sekolah sehat maka mereka pun diajak untuk berani menempatkan sampah pada tempatnya jadi untuk itu mereka merasa yakin bahwa hidup sehat itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan mereka di SMA Salah seorang duta perilaku hidup bersih dan sehat SMA Negeri Satu Ampe Angke, Kabupaten Agiam Indah Fitriya Novita, kelas 12 ketika ditanya langsung oleh ketua tim penilai sekolah sehat nasional mengutarakan sebagai perwakilan dirinya berupaya memberikan sosialisasi kepada seluruh peserta didik tentang pentingnya berperilaku hidup sehat sosialisasi pun diupayakan dengan aksi seperti pembersihan fasilitas sekolah, menanam tanaman bermanfaat, mencuci tangan sebelum makan dan rangkaian perilaku hidup bersih sehat lainnya sehingga peserta didik memiliki sopan santun dan ecicut yang bagus pada akhirnya 5 karakter yang harus dikembangkan yakni religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotong royongan Duta banyak, ya itu gimana untuk melakurasi atau cara kerjanya? dari Duta bukan cuma dari satu gelas kan Pak jadi saya pribadi, saya mulai mengajak teman-teman sekelas dulu terus keluar main ada di kantin, ayo teman-teman, ayo ada adek, cuci tangan gitu Pak jajan yang ini yang sehat-sehat puskesmas ada yang ngontrol juga Pak ibu-ibu kantinnya diberi, ini gak boleh Bu, ini gak boleh Bu Jajaran SMA Negeri 1 Ampe Angke, Kabupaten Agiam cermati komite sekolah yang diketuai Haji Janahar Adfil mendukung pengembangan dan pengelolaan sekolah untuk berkiprah membangun negeri hingga melahirkan generasi era milenial yang beriman, bertakwa, berintelektual, dan berperilaku baik Ahmad Iksan melaporkan Jajaran SMA Negeri 1 Ampe Angke, Kabupaten Agam Serra Jajaran SMA Negeri 1 Ampe Angke, Kabupaten Agam Serra SMA Bar你 jatuhkan terus keluar main dia Jajaran Syaang vuelta jajaran Jajaran Sauer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati